Yang pertama disini kita akan membuat saus gula merahnya Masukkan 500 ml air Tambahkan 250 gram gula merah atau 5 keping gula merah Masukkan 2 sendok makan gula pasir Tambahkan 1 lembar daun pandan yang diikat simpul Kemudian aduk Dan masak sampai gulanya itu mencair Nah ini gulanya sudah mencair dan mendidih Agar terlihat kental disini aku tambahkan 1 sendok makan maizena Aku tambahkan juga dengan 3 sendok makan air Ini aku larutkan Kemudian ini kita tuangkan ke dalam larutan gula merah Masak hingga agak mengental Nah kalau sudah terlihat seperti ini Baru kita matikan kompornya dan kita pindahkan ke dalam wadah Ini disaring agar kotorannya itu tidak terbawa ya Lalu setelah itu kita sisihkan Lanjut kita siapkan panci Masukkan 20 sendok makan tepung beras 2 sendok makan tepung maizena 2 sendok teh garam Dan tuangkan 1800 ml santan Ini aku dari 1 butir kelapa Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan yang kita ikat simpul Lalu aduk rata Setelah semuanya sudah tercampur rata baru kita masak di atas kompor Nah ini sudah agak mengental ya teman-teman Setelah itu ini kita masak aduk terus Sampai dia itu mengental dan matang Nah ini sudah mulai matang Kalau sudah matang seperti ini Kita matikan kompornya kemudian kita pakai sumpit Lalu ini kita aduk seperti ini Tujuannya menggunakan sumpit dan diaduk seperti ini Agar adonannya itu bubur sum-sumnya itu terlihat lembut ya teman-teman Nah seperti ini Lakukan sampai adonan bubur sum-sumnya itu terlihat lembut Kalau sudah seperti ini dan tidak ada yang menggumpal sudah lembut juga Kita bisa siapkan saran penyajiannya Nah ini aku pakai gelas ukuran 12 os Kemudian kita ambil sebanyak 2 centong Bubur sum-sumnya masing-masing Atau disesuaikan aja ya teman-teman pokoknya Kalau sudah seperti ini kita sisihkan Nah untuk saus gula merahnya ini aku pakai plastik es lilin seperti ini Kemudian masukkan 1 centong sayur ke dalam plastik es lilin ini Setelah itu diikat Kemudian bubur sum-sumnya ini kita tutup seperti ini Menggunakan tutup plastik datar atau jembung juga boleh Lanjut tinggal kita kasih di atasnya saus gula merahnya Agar lebih cantik Kemasannya ini kita bisa kasih stiker thank you seperti ini Nah bubur sum-sumnya sudah siap jual nih teman-teman Satu bungkus bubur sum-sum ini dengan cup 10 os Kalian bisa jual dengan harga 5.000 rupiah aja Kalian bisa jual di rumah, keliling, ataupun dititipkan di tukang sayur, di warung Ini bisa banget teman-teman Nah untuk rasanya ini aku pindahin ke mangkuk ya Jadi untuk rasanya ini aku akan cobanya Bismillah Ini enak banget ya teman-teman Lembut, manisnya pas Pokoknya ini enak banget Sampai disini dulu ya di jualan dari dapur ibu ajap Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan bagikan resep ini ke sosial media kalian semuanya Terima kasih sudah menonton video ini Sub indo by broth3rmax